Halo sahabat Nova, aku Lutesia. Hari ini aku mau ngobrol-ngobrol soal film panduan mempersiapkan perpisahan. Kayaknya enggak. Belakangan ini ya mungkin extrovert, tapi awal-awal karir kayaknya mungkin ya casting director nge-cast aku karena oke Lutesia emang pribadinya lumayan diem, jadi kita cast karakter yang diem-diem juga gitu. Tapi semakin berkembang, semakin sering melakukan job acting, berkembang lah. Jadi mungkin bisa dapet kesempatan untuk mendapatkan karakter yang lebih di luar comfort zone. Kan orang-orang pendekatan actingnya tuh beda-beda kan. Sebenarnya pas aku, jadi gini, kalau misalnya ada project yang cukup panjang, aku akan sampai sedetail itu. Bikin satu kertas, nama panjang, zodiac, makan favorit, minuman favorit, sampai lagu-lagu yang dia dengarkan gitu. Selain itu aku juga menggunakan musik sebagai media untuk menetralisir mood, atau enggak membantu mood aku. Kadang-kadang kalau misalnya ada scene, misalnya harus happy atau gimana, aku dengerin lagu yang beatnya cepet, yang happy-happy, yang cheerful gitu. Sedangkan kalau misalnya ada scene sedih, aku kadang-kadang ngedengerin lagu sedih. Atau kadang-kadang setelah aku melakukan scene yang marah-marah, dan ketika cut, aku butuh lagu untuk menetralisir aku, jadi aku mood-nya jadi stabil lagi, jadi ke titik tengah gitu. Nah, untuk Demi sih aku justru bikin playlist-nya setelah aku selesai shooting film ini. Setelah aku nonton filmnya. Jadi mostly playlist-nya Demi itu mirip-mirip dengan soundtrack yang ada di film Panduan mempersiapkan perpisahan. Gitu. Mostly genre-nya itu lagu Indonesia, dari band indie, tapi tahun kayaknya tahun 2010-2012, untuk kasus ini ya, untuk film ini, untuk project ini, aku setelah nonton filmnya, aku dapet gambaran, oke soundtrack-nya seperti ini, vibe filmnya seperti ini, baru aku bikin playlist. Boleh, ada satu lagu yang aku suka banget di filmnya, sampai aku denger berulang-ulang kali. Aku ingat banget pertama kali aku nge-play lagu itu, yang di Spotify kan ada tulisan yang sudah berapa kali di-play kan. Aku ingat awal 1900, beberapa minggu kemarin, atau beberapa bulan kemudian, jadi 200 ribu. Kayaknya itu aku doang deh. Jadi kayak, kira-kira aku, aku nge-play terus. Ada, aku bentar ya. Judul playlistnya Demetria, soalnya nama panjangnya Demi itu Demetria. Ada lagu dari Dried Kasava, judulnya Paradox. Ada lagu dari Barefoot, judulnya Biru, itu lagu yang aku bilang yang aku sangat favoritin, dan itu ada di film Panduan Mempersiapkan Perpisahan. Ada lagu dari Sajamakat, Alibi, Desastro, Lari Seratus, Rumah Sakit Duniawi, sama di filmnya juga ada lagu dari The My Lol, judulnya Don't Worry For Being Alone. Untuk fullnya, ya search aja di Spotify, Lutecia Sadewa, Demetria ada. Untuk di circle aku kayaknya enggak, tapi lucunya di project ini aku mencoba metode baru, jadi aku ngerasa karakter Demi ini tuh mirip sama kakaknya temen aku. Jadi aku nge-chat temen aku, terus aku nanya-nanya gitu, kakak kamu kayak gimana sih, gini-gini-gini gak gitu. Jadi dari informasi tersebut, aku aplikasikan ke saat aku acting sebagai Demi gitu. Tapi kalau misalnya di teman-teman sekitar, apakah aku punya temen yang kayak Demi, kayaknya enggak deh. Tapi ya itu, kakaknya temen aku, itu cukup mirip karakternya sama dia. Gini, lucunya, hal yang paling susah ya, harus menjadi pribadi yang berbeda, dan lebih cheerful gitu. kalau misalnya aku kan ya lumayan diem, kalem gitu kak. Sedangkan si Demi tuh kayak lumayan talkative, lumayan cerewet, lumayan cheerful, lumayan happy banget. Nah, lucunya, aku sama Dava itu kayak tukeran. Aku harus berperan sebagai cewek yang cheerful, Dava harus berperan sebagai cowok yang kalem. Sedangkan secara pribadi, Dava itu anaknya sangat rame, atletis, kayak hiperaktif, gerak-gerak gitu. Jadi, lucunya kita saling mengingatkan satu sama lain. Aku ngingetin Dava, Dava kalem. Dava ngingetin aku, kayak semangat, happy gitu, ayo, ayo gitu. Jadi kayak saling mengingatkan aja sih, lucunya itu. Jadi kayak kita berdua saling mengkontrol, dan saling mengingatkan, untuk karakter satu sama lain. Harapan, harapan aku, semoga setelah penonton, menonton film Pandu mempersiapkan perpisahan, semoga kalian semua bisa relate, dan kalian semua bisa mungkin merefleksikan diri, atau introspeksi diri terhadap hubungan kalian. Semoga komunikasinya lebih lancar, dan bisa mengambil pesan moral, dan pesan-pesannya dari film ini. Jadi sahabat Nova, jangan lupa untuk saksikan film Pandu mempersiapkan perpisahan, mulai tanggal 24 Februari, di bioskoponline.com Jangan lupa nonton!